Pemirsa, dua calon presiden Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo akhir pekan kemarin berkunjung ke rumah Profesor Emil Salim. Ya, usai pertemuan Anies dan Ganjar mengatakan pertemuan dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu untuk membahas masa depan Indonesia. Anies Baswedan tiba di rumah Profesor Emil Salim pada minggu malam. Capres nomor urut satu tersebut mendatangi rumah Emil Salim yang berlokasi di Jakarta Selatan setelah menerima surat sejak tanggal 25 Jadwari lalu. Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul setengah 12 malam itu, Anies berasa kagum dengan Emil Salim yang fokus membahas masa depan walaupun sudah berusia 93 tahun. Menurut Anies, dalam diskusi itu sama sekali tidak membahas bagai bahasa lalu. Namun fokus membahas tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Beliau banyak membicarakan mengenai bagaimana memajukan tempat-tempat yang tertinggal. Dan teman-teman sering dengarkan saya bicara tentang indeks pembangunan manusia yang tempang antara Jawa dan luar Jawa. Dan itu juga yang jadi perhatian beliau. Semua membicarakan, jadi beliau membicarakan masalah-masalah yang nyata harus diselesaikan. Dan beliau berharap itu jadi perhatian. Ini tadi yang saya bicarakan soal bagaimana bonus demografi, bagaimana krisis iklim. Selain Anies Capres, Ganjar Pranowo sudah lebih dulu diundang ke rumah Emil Salim pada Sabtu malam. Sama seperti Anies, Ganjar pun juga dikirim di surat oleh Emil Salim sebelum pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mendapat banyak masukan dari Emil Salim soal pembangunan Indonesia, terutama untuk memperhatikan masyarakat Indonesia Timur. Menurut Ganjar, Emil Salim berharap muncul pemimpin kuat yang berani begambil keputusan. Hampir semua sebenarnya tahu kok yang disampaikan, tapi lu berkali-kali dengan tangannya mengepal gitu, cepat-cepat harus ada yang berani gitu. Itu situasi emosional yang beliau harapkan betul bahwa, eh, ada kapal Titanic yang mau nabrak es. Kok kita masih nyanyi-nyanyi saja sih gitu. Jadi ini situasi yang beliau gambarkan dengan sangat gampang. Saya kira kita mampu mencerna artinya itu. Semuanya, yuk.